KONI ACHEH KONI ACHEH Sedara KONI ACHEH mengapresiasi keberhasilan atlet Aceh atas prestasinya meraih 4 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu bagi kontingen Indonesia dalam SEA Games 2023 Kamboja. Berikut informasi selengkapnya. Keberhasilan atlet meraih medali di SEA Games Kamboja merupakan sumbangan yang luar biasa oleh KONI ACHEH kepada Indonesia. KONI ACHEH berharap prestasi yang telah dicapai dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Wakil Ketua 2 KONI ACHEH Bahtiar menyampaikan salam hangat Ketua KONI ACHEH Kamaruddin Abu Bakar saat menjemput seorang atlet yang baru sejak kembali tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda pada pagi tadi. Dalam pesta olahraga itu, 5 atlet Aceh yang terpilih membela kontingen Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dari e-sport, 1 medali emas cabang dayung dari nomor 12 KRU Putra 250 meter, dan 2 medali emas cabang dayung nomor 500 dan 800 meter Putra. Sedangkan 1 medali perak cabang olahraga dayung, 2 medali perak angkat besi, dan 3 medali perunggu cabur dayung. Bahtiar menambahkan capaian ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan tidak hanya bagi atlet, tetapi juga bagi negara dan Aceh. Nah, mereka ini sudah berjuang begitu luar biasa di sana, di Kamboja, dengan suasana iklim yang cukup panas. Mereka ini sudah melalui sejak awal sampai akhir di Kamboja. Mereka ini sudah menunjukkan hasil yang terbaik. Menurut Bahtiar, keseluruhan atlet binaan koni Aceh dalam timnas Indonesia SEA Games Kamboja juga terus dipersiapkan untuk kotingen Aceh menghadapi PON 21 tahun 2024 Aceh, Sumatera Utara. Dari Banda Aceh, Fajar Riana, TV Riaceh melaporkan.